Ibu rumah tangga pasti sudah tidak asing lagi dengan daun salam. Daun salam biasanya ditambahkan pada masakan untuk memberikan aroma dan cita rasa sedap. Daun salam sudah sejak dahulu digunakan sebagai rempah masakan orang Indonesia. Siapa sangka, dibalik perannya sebagai rempah masakan, ternyata ada banyak manfaat daun salam yang belum banyak diketahui oleh masyarakat kita. Daun salam bermanfaat untuk menurunkan kolesterol atau lemak jahat di dalam tubuh kita. Manfaat daun salam yang satu ini tentu bisa menjadi solusi bagi Anda yang memiliki kolesterol tinggi. Selain itu, masih ada segudang manfaat daun salam lainnya yang bisa kita peroleh dengan mudah, yaitu dengan membuat jamu atau teh daun salam. Sebelum kita kupas lebih rinci tentang manfaat daun salam, ada baiknya kalau Anda mengetahui kandungan nutrisi yang ada di dalam daun salam, berikut ini rinciannya. Kandungan nutrisi daun salam Mineral nutrisi daun salam yang pertama adalah mineral. Daun salam sangat kaya akan mineral seperti tembaga, kalium, kalsium, magnesium, mangan, seng, besi dan selenium. Kalium adalah sebuah komponen penting dari selen dan cairan tubuh, untuk mengontrol tekanan darah dan detak jantung. Koma mangan dan tembaga digunakan tubuh sebagai faktor coenzim. Vitamin C selain mineral, daun salam juga kaya dengan vitamin C setidaknya dalam 100 gram daun salam segar menyediakan sekitar 46,5 mg vitamin ini, yang setara dengan 77,5% kebutuhan harian yang direkomendasikan, RDA. Vitamin A selain vitamin C, daun salam juga menjadi sumber vitamin A, setidaknya daun salam menyediakan 6,185 IU, International E Unit, atau 206% dari asupan harian vitamin ini. Asam folat siapa sangka ternyata daun salam juga mengandung asam folat yang sangat baik untuk ibu hamil. Setidaknya dalam 100 gram daun salam menyediakan sekitar 180 mg atau 45% dari asupan harian. Manfaat daun salam Manfaat daun salam khasiat dan manfaat daun salam Setelah kita mengetahui kandungan nutrisi yang terdapat di dalam daun salam, kini mari kita bahas satu persatu manfaat daun salam untuk kesehatan dan kecantikan alami, berikut ini yang berhasil cek sehat rangkum untuk Anda. 1. Menurunkan dan menyembuhkan kolesterol Manfaat daun salam yang pertama adalah untuk menurunkan dan menyembuhkan penderita kolesterol tinggi. Penyakit ini kini mengancam siapa saja, terutama mereka yang memiliki pola hidup tidak sehat. Tumpukan lemak di dalam tubuh terutama di dalam darah dapat berakibat fail untuk kesehatan kita. Nah, untuk ada yang memiliki kadar kolesterol tinggi tidak ada salahnya untuk mencoba mengkonsumsi air rebusan daun salam. Cara membuatnya yaitu, sediakan 10-15 lembar daun salam, kemudian rebus dengan 3 gelas air yang direbus hingga menjadi 1 gelas air saja. Minum rebusan daun salam ini 2 kali sehari. Dengan mengkonsumsi air rebusan daun salam ini, maka kolesterol Anda akan turun dan Anda dapat terhindar dari berbagai penyakit berbahaya. 2. Manfaat daun salam untuk mencegah kencing manis Manfaat daun salam yang tidak kalah luar biasanya adalah dapat mencegah dan mengobati kencing manis. Cara dengan mengkonsumsi rebusan air daun salam seperti cara di atas. 3. Mengobati sakit mata Anda menderita sakit mata? Nah, daun salam ternyata bermanfaat untuk mengobatinya seperti yang sudah sama-sama kita ketahui bahwa daun salam kaya akan vitamin acaranya yaitu dengan mengusapkan air rebusan daun salam ke mata kita. Lakukan cara ini hingga mata kembali sembuh. 4. Menurunkan asam urat Selain dapat menurunkan dan mengobati kolesterol, manfaat daun salam yang juga luar biasa lainnya adalah untuk mengoati asam urat. Asam urat atau penyakit yang menyerang bagian sendi bahkan dapat mengakibatkan kelumpuhan ini bisa kita atasi dengan daun salam. Caranya, silahkan rebus 10 lembar daun salam dengan 10 gelas air. Rebus sejumlah air tersebut hingga susut menjadi 7 gelas saja lalu minum secara rutin 2 kali sehari. 5. Meredakan ma'akut Manfaat daun salam selanjutnya adalah untuk mengobati ma'akut. Ma'akut yang Anda derita selama ini bisa diatasi dengan herbal daun salam. Caranya yaitu, rebus 15-20 lembar daun salam dengan mezoli terair. Tunggu hingga berkurang airnya, lalu tambahkan gula aran. Konsumsi rebusan air dan salam dan gula aran secara rutin. 6. Menyembuhkan gangguan pencernaan Jika Anda mengalami masalah pencernaan, daun salam juga bisa menjadi solusinya. Gangguan pencernaan sendiri dapat mengganggu proses metabolisme di dalam tubuh kita, di mana sari makanan tidak diserap secara optimal oleh khusus nantinya. Gangguan pencernaan seperti sembelit bisa diatasi dengan rebusan daun salam, pelat sedikit garam bisa Anda konsumsi secara rutin untuk mengatasi sembelit dan diare. 7. Manfaat daun salam 3 gelas air Biarkan susut hingga tersisa 1 gelas saja. Lalu, minum mezoglas sekali minum. Lakukan rutinitas 2 kali sehari dalam minum rebusan daun salam ini. 8. Mencegah kanker Manfaat daun salam yang tidak kalah luas biasanya adalah dapat mencegah penyakit kanker. Hal ini dikarenakan kandungan asam cavic, quercetin, ekuganol dan catecin. Selain itu, daun salam juga mengandung fitonutrium yang mampu menahan proliferasi sel kanker cervix. Silahkan tambahkan 2 lembar daun salam pada setiap masakan yang akan dikonsumsi, tentunya yang sesuai dengan daun salam itu sendiri, seperti jenis-jenis sayuran berkuah ataupun kering. Walaupun hanya 2 lembar setiap kali makan, efeknya akan sangat terasa apabila hal ini terus dilakukan. Selain itu, Anda juga bisa mengkonsumsi daun salam sebagai teh. Resep ini diperkirakan bisa mengurangi kemungkinan terserang penyakit kanker lebih dari 20%. 9. Obat batu, flu dan pilek Jika Anda menderita demam dengan gejala batu, flu dan pilek, silahkan rebus beberapa lembar daun salam, kemudian rendam kain ke dalam air rebusan tersebut untuk kemudian digunakan sebagai kompres di bagian dada atau hidung. Ini akan meringankan batu, flu dan pilek. Selain sebagai kompres, daun salam juga bisa langsung kita konsumsi untuk mengatasi 3 masalah demam tersebut. Silahkan rebus 10-15 lembar daun salam dengan 3 gelas air yang direbus hingga menjadi 1 gelas air saja. Minum rebusan daun salam ini 2 kali sehari. 10. Masalah GINJAL Manfaat daun salam yang lainnya adalah untuk mengobati penyakit ginjal. Untuk ada yang menderita batu ginjal, dianjurkan untuk mengkonsumsi rebusan daun salam 2 kali sehati. Silahkan sediakan 5 lembar daun salam, 5 lembar daun sirsa dan 500 ml air matang. Lalu, cuci bersih 2 jenis daun tersebut dikeran sehingga daun sama sekali bersih dari kotoran. Rebus 500 ml air yang sudah disiapkan pada panci khusus memasak air yang tidak terkontaminasi dengan masakan lainnya. Apabila sudah mulai mendidih, masukkan 10 lembar daun yang sudah bersih tadi. Biarkan air mendidih hingga yang tersisa hanya sekitar 300 ml. Ramuan yang sudah matang ini bisa segera diminum selagi hangat. Namun, biasanya akan menyisakan satu gelas lainnya, nah sisa ini lebih baik disimpan di dalam kulkas dan baru dihangatkan kembali ketika akan meminumnya. Mengapa kulkas? Ini bertujuan untuk tetap menjaga kandungan yang ada di dalam air tersebut. Karena, apabila hanya dibiarkan di luar, bisa menyebabkan kandungan dan khasiat dari air rebusan daun salam tadi menghilang begitu saja. 11. Meredakan rasa sakit Daun salam juga bisa menghilangkan rasa sakit yang kita alami. Hal ini dikarenakan sifat anti-inflammasi dari ekstra daun salam yang akan mengurangi rasa sakit akibat keselo, strain, arthritis, rheumatik serta nyeri. Minyak daun salam dapat membantu meringankan migrain dan sakit kepala. Daun salam juga akan meningkatkan sirkulasi darah. Dalam kasus nyeri sendi, daun salam tanah dan daun jarak yang diikatkan pada daerah sekitar sendi yang meradang, akan mengurangi rasa sakit dan pembengkakan. 12. Manfaat daun salam untuk diet Nah, kabar gembira untuk ada yang sedang dalam program diet. Manfaat daun salam untuk menurunkan berat badan sangat bagus sekali. Silahkan siapkan 20 daun salam, rebus dengan 4 gelas air. Kemudian air ini kita minum 2x sehari pada siang dan sore hari. Dengan rutin mengkonsumsi rebusan daun salam ini, maka berat badan Anda akan turun secara perlahan tapi pasti. 13. Daun salam untuk mengobati diare Daun salam juga bisa mengobati diare. Siapkan 15 daun salam kemudian rebus dengan 2 gelas air. Kemudian minum hingga diare menghilang. 14. Mengobati radang tenggorokan Anda menderita penyakit radang tenggorokan? Nah, daun salam bisa menjadi salah satu solusi terbaik untuk mengatasinya. Radang tenggorokan bisa diobati dengan mengkonsumsi air rebusan daun salam, Caranya silakan sediakan 10-15 daun salam kemudian rebuslah daun salam tersebut dengan sedikit air maksimal 3 gelas. Untuk mendapatkan hasil maksimal, silakan konsumsi air rebusan daun salam. 15. Meningkatkan DIA tahan tubuh Kandungan vitamin C pada daun salam sangat bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita, Sehingga tubuh tidak dapat mudah terserang penyakit. Cara memanfaatkannya Anda dapat menambahkan daun salam pada masakan Anda, Sehingga daya tahan tubuh Anda sekeluarga dapat terlindungi. 16. Mencegah dan mengobati penyakit kulit Anda mengalami berbagai masalah kulit seperti jerawat, borok, bisul, eksim kering ataupun basah dan penyakit kulit lainnya. Daun salam bisa Anda manfaatkan untuk mengatasi berbagai masalah kulit tersebut. Caranya yaitu sediakan 10 lembar daun salam, kulit kayu dan ujung akar pohon salam secukupnya tumbuk hingga halus. Kemudian tambahkan sedikit air, lalu aduk hingga tercampur merata dan jangan terlalu encer atau terlalu kental. Lalu oleskan pada bagian kulit yang terkena alergi atau penyakit kulit sesudah mandi, lakukan pengobatan ini secara rutin setiap hari 2 kali sehari sampai sembuh. 17. Obat menkret Manfaat daun salam selanjutnya adalah seabge obat menkret. Caranya, silahkan sediakan sekitar 15 gram daun salam segari yang dicuci dan direbus ke dalam 1 gelas air selama 15 menit. Kemudian hasil rebusan daun salam diminum segaligus. 18. Merangsang kehamilan Sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal, bahwa daun salam mengandung asam folat yang baik untuk wanita hamil. Selain itu bumil, daun salam juga bermanfaat untuk merangsang kehamilan. Kandungan asam folat daun salam membuatnya bermanfaat untuk ibu hamil selama periode pencon ception, 3 bulan sebelum dan sesudah kehamilan. Asam folat mencegah terjadinya cacat pada anak. Dan merangsang kehamilan bagi calon ibu yang kesulitan hamil. 19. Mengobati mimisan Manfaat daun salam berikutnya adalah untuk mengatasi mimisan. Caranya sangat mudah, haluskan 2-3 lembar daun salam kemudian rebus ke dalam 200 ml air hingga tersisa setengahnya. Lalu saring airnya dan minum secara rutin dan teratur sebagai obat mimisan Anda. 20. Mengatasi insomnia Anda sulit tidur pada malam hari? Daun salam bermanfaat bagi Anda dalam mengatasi sulit tidur, insomnia, dengan cara meneteskan ekstra daun salam ke dalam air minum dan minumlah air tersebut. 21. Obat kudis Jika Anda menderita kudis, daun salam bisa Anda jadikan seabge obat alami untuk mengatasinya. Caranya sangat mudah giling 1 lembar daun salam hingga halus dan menyerupai bubur. Setelah itu balurkan pada kulit yang terserang kudis dan lakukan resep ini secara teratur untuk manfaat daun salam maksimal. 22. Obat gatal-gatal Daun salam juga berkhasiat untuk mengatasi gatal-gatal, caranya giling beberapa lembar daun salam hingga halus lalu oleskan pada kulit yang-yang gatal. Nah, itu dia 22 manfaat daun salam untuk kesehatan yang mesti Anda ketahui, selanjutnya adalah untuk kecantikan. Manfaat daun salam untuk kecantikan Berikut ini beberapa manfaat daun salam untuk kecantikan alami yang harus Anda ketahui. 1. Mengatasi rambut trontok dan ketombe Manfaat daun salam untuk kecantikan yang pertama adalah untuk mengatasi masalah pada rambut, seperti rambut trontok dan ketombe. Air bilasan yang terbuat dari daun salam, efektif dalam mengobati ketombe. Daun salam dianggap sebagai obat yang bagus untuk rambut trontok. Minyak daun salam berguna sebagai tonik untuk rambut yang efektif memerangi ketombe dan rambut trontok. 2. Menyingkirkan kutu rambut Rebusan air daun salam bermanfaat untuk menghilangkan kutu di rambut. Caranya rebus sekitar 50 gram daun salam dengan 400 ml air sampai 100 ml air. Saring air untuk menerapkan ramuan ini pada akar rambut. Biarkan selama 3 sampai pukul 4 jam dan bersihkan, untuk menyingkirkan kutu kepala secara efektif. 3. Meredakan kulit stres Manfaat daun salam untuk kecantikan yang ketiga adalah untuk mengatasi kulit stres, sehingga mencegah terjadinya kulit keriput. Caranya, didihkan 5 daun salam kering dengan 2 gelas air dengan wadah tertutup. Kemudian buka tutupnya dan biarkan mendidih sekitar 2 menit. Sekarang tuangkan minuman ke dalam mangkuk besar dan menutupi kepala Anda dengan handuk, menghirup wap ini. 4. Memutihkan gigi Sepertinya warna gigi tidaklah terlalu penting, padahal gigi kuning dapat membuat lawan bicara kita menjadi tidak nyaman. Nah ha, Anda bisa menggunakan pasta gigi tradisional dari daun salam dan kulit jeruk ternyata tidak untuk mengatasinya. Caranya jemur daun salam dan juga kulit jeruknya, kemudian tumbuk hingga halus. Bagaimana? Sangat luar biasa sekali bukan manfaat daun salam untuk kesehatan dan kecantikan? Selama ini kita hanya menggunakannya sebagai rempah masakan saja, padahal kita bisa menjadikannya seabge obat Berbagai masalah kesehatan yang kita alami. Demikianlah huraian seputar manfaat daun salam yang sebaiknya Anda ketahui, semoga bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa juga untuk membagikan artikel ini kepada yang lainnya agar semakin banyak orang yang mengetahui manfaat daun salam di atas.